Tim penjidak bom tentara Bulgaria menghancurkan pesawat tak berawak atau drone pada minggu malam 17 September 2023 di kota Tio Lenovo, Laut Hitam. Drone itu ditemukan di bebatuan di samping kapal yang ditambatkan ke Tio Lenovo. Para saksi mengatakan bahwa drone yang mereka lihat itu memiliki panjang antara 3 dan 3,5 meter. Belum jelas drone tersebut terjatuh dari udara atau tersapu arus laut. Sehabis peristiwa itu, unit militer Burugaria memeriksa lokasi tersebut dan menyimpulkan bahwa drone itu tidak mungkin terbang ke lokasi lain dengan membawa poda. Namun Tagarev tak memberikan informasi lebih lanjut soal dari mana drone itu berasal dan bagaimana bisa mencapai Bulgaria. Padahal wilayah resort wisata Tio Lenovo terletak 70 km selatan berbatasan Rumania dan diseberang Laut Hitam dari Crimea. Laut Hitam sendiri dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 dan sekarang sering menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak Ukraina. Pasca peristiwa itu, polisi menutup area tersebut dan membatasi akses publik ke teras restoran setempat pada minggu malam 17 September 2023. Sebelumnya pada pekan lalu, pecahan pesawat tak berawak ditemukan di Rumania setelah serangan baru Rusia terhadap labuhan Danube di seberang perbatasan Ukraina. Terima kasih telah menonton!